Model cantik sekaligus pesi netron Sania Marwah menjalani sidang di pengadilan agama Cibinong kemarin. Sania harus terus berjuang untuk mendapatkan kedua anaknya kembali yang sudah terpisah jauh dari dirinya. Atal Riksha, sang mantan suami tidak menghadiri sidang kemarin. Berikut kisah selengkapnya. Sidang kasus rebutan hak asus anak di mana Sania Marwah sebagai penggugat dan Atal Riksha sebagai tergugat kembali digelar di pengadilan agama Cibinong. Dalam sidang yang beragendakan pembuktian dari pihak penggugat itu, Riksha lagi-lagi tidak hadir. Meski begitu, Marwah tidak merasa kecewa karena dirinya sudah bisa menebak sikap sang mantan suami yang kini menjadi seterunya itu. Didampingi kuasa hukumnya, Marwah menyerahkan 25 alat bukti berupa tulisan maupun video yang memuatkan buah secara fisik dan mental dirinya layak mengasuh kedua buah hatinya. Saya diusir, datang ke rumah 2 tahun lalu, itu juga saya masukin. Terus juga ada video pernyataan tergugat juga dari tayangan infotainment. Aku beri bukti-bukti kalau aku ini juga lulusan dari psikologi, terus aku juga masih bekerja sampai sekarang, Alhamdulillah. Karena kan dari pihak tergugat bilang kalau saya ini tidak stabil secara emosi, saya ini ada masalah dengan kejiwaan. Jadi itu saya harus bantah dengan membuktikan kalau saya ini sebagai manusia masih bisa beraktifitas normal sehari-hari. Marwah menilai hal ini sungguh kontradiktif. Ia yang merupakan sejenis psikologi dianggap tidak layak mengasuh anak oleh Ari. Tapi bukan cuma itu membuat Marwah kecewa pada sang mantan suami. Marwah tidak rela bila posisinya sebagai ibu kandung digantikan oleh ibu nda Ari atau mantan mertuanya. Waktu itu tergugat ada pernyataan yang mengatakan bahwa anak saya sudah menganggap ibunya tergugat, yaitu neneknya anak-anak adalah ibu kandungnya. Itu menurut saya itu sangat menyalahkan fakta lah. Orang ibu kandungnya saya masih hidup, Alhamdulillah masih sehat, masih bisa jaga anak. Karena kenapa malah Sabira itu menganggap neneknya ibu itu menjadi kayak seperti seakan-akan sebuah prestasi yang mau dibanggakan. Kayak enggak kok Sabira gak nyariin ibunya kok, kan dia udah nganggap neneknya ibunya gitu. Memang saya ini mau dipersulit. Iya banget, perjuangan banget ya. Kayak ya Allah dua tahun ini belum juga menemukan titik terangnya. Belum menemukan titik terang namun Marwah percaya. Tuhan tidak akan diam melihat umatnya yang tak letih berhitiar. Pada sidang lanjutan yang akan digelar pas kelebaran tepatnya 19 Juni mendatang, Marwah berharap majelis hakim bisa berpihak pada seorang ibu yang merasa teranyaya. Ditemui beberapa saat sebelum sidang di sebuah lokasi syuting di kawasan Jakarta Selatan, Arik menolak membicarakan kasusnya dengan Marwah. Mantan peregawan kepanatas di era 90-an itu ingin menjalankan ibadah Ramadan tanpa dibebani oleh soal hak asuh anak yang makin memanas. Anak-anak enjoy karena sepupunya lagi ada yang nginep di rumah. Kebetulan udah liburan gitu banyak yang nginep di rumah. Jadi di rumah suasananya rame. Jadi saya mengakomodir aja keadaan di rumah dengan makanan, dengan mainan untuk mereka ya biar mereka bisa bebas main, biar tenang main. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!